Upaya penertiban alat peraga partai politik dan calon legislatif yang dipasang menyalahi peraturan kembali dilakukan petugas PANWASLU dan Satuan Polisi Pamong Praja, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Jumat Malam 14 Maret 2014. Pantauan berita jakarta.com penyisiran dilakukan di ruas Jalan Arteri Pondok Indah, Jalan Mampang Perapatan Raya, dan Jalan Tendean. Hasilnya ratusan bendera, spanduk, dan baliho dicopot karena dipasang bukan pada tempatnya, seperti di pohon, tiang listrik, dan sejumlah fasilitas umum lainnya. Ketua PANWASLU Kecamatan Mampang Perapatan, Anas, mengatakan, pemasangan atribut kampanye tetap harus mematuhi peraturan. Jika teguran dan peringatan tidak juga diperhatikan, maka pihaknya akan mengambil langkah pencopotan atribut kampanye tersebut. Kita koordin langsung dan ketemu langsung dengan si pemilik atribut tersebut, dan saya juga minta kepada dia untuk menurunkan. Nah, kalau memang sampai saatnya belum diturunkan, saya akan langsung ketemu lagi untuk yang kedua kali ini dan langsung saya turunkan. Kita kan sudah kasih tahu dalam beberapa dua hari yang lalu, kita kasih tahu bahwa hari ini kan sudah dikirim semuanya surat-surat oleh panitia pengawas pemilu tingkat PONTAMATIA kepada seluruh partai politik dan DPD. Nah, kemudian tinggal kita merespon. Kalau mereka tidak merespon, maka kita akan langsung mendatangi. Nah, kalau memang tidak merespon juga, kita langsung turunkan. Karena memang jelas itu ada pelanggarannya, white area. Ya, silakan memang kampanye terbuka sudah dimulai, tetapi tetap memasangkan atribut tidak boleh di tempat yang white area. Sementara itu, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Jakarta Selatan, Sulis Tiarto mengatakan, penertiban dijalankan setelah berkoordinasi dengan PANWASLU. Dengan demikian, penertiban dilakukan berdasarkan rekomendasi dari PANWASLU terkait pemasangan atribut kampanye tersebut, melanggar atau tidak. Dan kami melakukan penertiban ini berdasarkan koordinasi dengan PANWASLU. Kalau memang kata PANWASLU itu melanggar ketentuan, kami akan membantu mencobot. Tapi kalau dari PANWASLU tidak mengatakan bahwa itu tidak melanggar, kami tidak akan mencobot. Teragam pemilih, DPD-an, Senopati, Lampang Raya, tentara pelajar, berapa itu. Semuanya. Dari Jakarta Selatan, Tim Berita Jakarta melaporkan.